Halo Sobat Bisnis, era perdagangan secara elektronik atau online menuntut pemerintah untuk beradaptasi terhadap regulasi. Maraknya lapak digital ini juga membantu UMKM untuk bertumbuh secara pesat. Namun di satu sisi, perkembangan lapak digital ini juga membuat adanya perdagangan semakin sengit. Upaya pemerintah diharapkan bersama dengan regulasi-regulasi yang ada dapat mencitapkan ekosistem yang lebih sehat dan tentunya memberikan pendapatan negara semakin bertambah. Inilah Fokus Bisnis. Seperti biasanya kita akan membahas langsung bersama dengan redaksi Bisnis Indonesia dan kali ini telah hadir Mas Taufikul Basari. Apa kabar Mas? Baik. Kabar baik tentunya ya Mas. Mas ini kan masyarakat semakin sering untuk kemudian membeli alat-alat perlengkapan rumah tangga ataupun yang lainnya melalui e-commerce dan lain sebagainya. Pilihannya semakin beragam dan juga harganya kadang lebih terjangkau daripada kita beli secara offline. Kemudian apa nih alasan Bisnis Indonesia kemudian mengangkat tema ini? Isu ini sebenarnya berawal dari statement Kementerian Perdagangan terkait rencana larangan menjual produk impor di bawah 100 dolar atau di sekitar kisaran 1,5 juta. Jadi ini menjadi ramai karena memang pelaku pasar yang bermain di e-commerce itu sudah sangat banyak nilainya kan hampir 500 triliun kan satu tahun. Dan mereka ketika ada larangan itu otomatis mereka akan ya tahu sendiri bahwa barang-barang yang di e-commerce maupun di social commerce itu barang-barang yang banyak juga yang sangat murah ya. Barang-barang yang dijual dengan bahkan harganya mungkin 5 ribu, 10 ribu. Kisaran rata-rata barang impor yang dijual di e-commerce itu menurut kisaran 5 dolar. Kemudian aturan ini, rencana aturan ini muncul. Ini merupakan bagian dari rencana revisi di Permendak 50 tahun 2020 terkait pelaku usaha yang berdagang di e-commerce. Kekhawatiran pemerintah atau kementerian perdagangan waktu itu adalah terkait dengan UMKM. Salah satu pelaku bisnis yang memang kecil tapi di Indonesia itu porsinya sangat besar. Dan ini pemerintah bermaksud untuk melindungi UMKM dari serbuan produk-produk impor. Salah satunya produk murah terutama datang dari China ya. Sangat menjamur di e-commerce. Nah itu salah satu alasan kenapa kok isu ini kemudian mencuat. Meskipun sebenarnya inti persoalannya tidak hanya persoalan rencana larangan untuk produk di bawah 1,5 juta. Tapi juga regulasi-regulasi lain yang lebih detail. Misalnya salah satunya definisi tentang social commerce yang selama ini belum masuk. Belum masuk kemudian soal isu yang lebih penting lagi adalah sebenarnya ya larangan platform untuk menjadi penjual. Jadi misalnya TikTok scammer dilarang menjual produknya. Misalnya dia bikin produk sendiri dari yang populer. Atau misalnya Shopee atau Lazada. Dia kan punya data nih. Dia menguasai data produk apa saja yang populer. Pemintanya tinggi, kapan, musimnya, dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya bisa membikin produknya sendiri, menjual sendiri, dengan ring harga sendiri, dan sebagainya. Itu yang nantinya akan dilarang kayak gitu. Itu karena sangat merupakan UMKM. Karena itu yang sebenarnya bisa membunuh UMKM di situ sebenarnya. Lata sebagaimana kemudian tanggapan dari pelaku usaha yang tentunya bergerak di bintang loka pasar ini berkaitan soal rencana dari pemerintah tersebut. Temuan dari bisnis Indonesia. Dari beberapa pelaku pasar, terutama asosiasi ya, mereka juga berdagang dan sebagainya. Ya untuk yang aturan tentang batasan di bawah 1,5 juta memang belum banyak respon. Karena begini, batasan untuk produk impor yang 1,5 juta itu berlaku untuk perdagangan cross border. Artinya perdagangan yang langsung. Jadi kita misalnya di Shopee, beli langsung, tapi dari Cina langsung. Bukan dari pedagang di Indonesia yang mengimport dari Cina. Dan itu sebenarnya jumlahnya kecil. Cuma 2% dari total perdagangan di pemerintah. Masak sih gitu ya. Karena yang membuka ini baru hanya 2 ya, kalau untuk e-commerce di Lazada sama di Shopee. Jadi dari 2 platform itu, pembeli di Indonesia bisa beli langsung. Misalnya barang 50 ribu kita bisa beli langsung dari Cina, dikirim langsung dari sana. Itu terjadi. Tapi dari segi kuantitas itu hanya sekitar 2% dari total seluruh perdagangan di 2 platform ini. Artinya memang sebenarnya masih kecil. Dan respon pasar mungkin juga nggak terlalu banyak. Lebih banyak ke pelaku pasar ini tadi terkait. Kemarin sebenarnya isu yang kuat beredar itu tentang proyeknya TikTok. Isu yang sebenarnya sudah dikonfirmasi TikTok. Mereka tidak akan melakukan itu bahwa platform-platform ini akan menjual produknya sendiri. Itu tidak terjadi sebenarnya. Itu karena UMKM lebih khawatir terhadap ini. Jika misalnya Shopee, Lazada, mereka bikin produk sendiri dan menjual sendiri. Itu yang mereka menolak sebenarnya. Kalau untuk yang 1,5 juta memang beberapa ada kekhawatiran juga. Termasuk dari Menpar ya, Menteri Sandiaga pun khawatir kalau ada produk yang dibeli memang bukan produk jadi. Tapi produk setengah jadi yang memang nantinya mau dipakai untuk produksi lagi di Indonesia. Jadi khawatir bahwa itu nanti menghambat aktivitas bisnis misalnya untuk menambah value added untuk satu produk. Tapi di satu sisi bahwa pemerintah juga sedang gencar-gencarnya gitu kan. Untuk kemudian mengajak UMKM ini untuk masuk juga ke pasar loka pasar sendiri gitu kan. Supaya juga meningkatkan kompetisi dan juga dapat bersaing di pasar global. Nah ini bagaimana kemudian langkah-langkah atau upaya pemerintah berkaitan soal ini? Ya sejauh ini sih memang tidak cepat ya langkah pemerintah itu misalnya aturan pajak, aturan regulasi izin dan sebagainya itu masih agak lambat. Termasuk misalnya aturan perpajakan terkait kewenangan si pemungutan pajak ya. Siapa yang berhak memungutan dan sebagainya itu sampai sekarang pun belum-belum muncul. Kecuali yang sebelumnya sudah terkait produk digital itu sudah ada tapi yang untuk produk di e-commerce ini belum. Nah regulasi-regulasi ini yang memperjelas aktivitas transaksi sebagainya itu agak lambat dibandingkan pelaku pasar sendiri yang sudah sangat cepat misalnya bergerak untuk membuat inovasi. Baik pemasaran dan sebagainya mereka kan gak hanya di platform e-commerce tapi social commerce dan mereka di social commerce sekarang lagi muncul kuat banget, cepat banget itu misalnya. Dan mereka berpindah misalnya dari Sopia Lazada ke tiktok shop dan sebagainya. Dan ini belum diatur, social commerce ini belum diatur. Maka aturannya memang perlu cepat dan itu perlu dukungan dari pemerintah. Presiden Jokowi sebenarnya juga sering kemudian menggaungkan bahwa dengan tadi sudah dijelaskan nilai transaksi dari loka pasar ini bahkan mencapai hampir 500 triliun. Begitu pula juga dengan semangat untuk meningkatkan pendapatan dari negara. Lantas bagaimana kemudian pengaturan atau revisi maupun dari permendak dan juga aturan turunan dari HPP sendiri berkaitan soal pengaturan perpajakan bagi loka pasar sendiri. Sejauh mana kemudian pengaturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Sejauh ini update regulasi itu belum muncul ya. Memang ini sudah setahun lebih regulasi terkait terutama pajaknya terkait untuk transaksi di loka pasar. Cuman sampai semester satu ini pun belum, semester satu kemarin itu belum keluar. Kalau dari beberapa informasi di kemendak memang mereka masih menggodok gitu. Jadi masih diharmonisasi di kementerian Kumham. Jadi aturan itu masih ada di sana. Dan ya mungkin dalam waktu dekat akan keluar karena memang isunya sudah banyak ya. Jadi kementerian, menteri perdagangan juga sudah menyampaikan poin-poin apa saja yang akan diubah, diatur di situ. Terkait tadi sudah saya sampaikan. Ya mungkin dalam satu dua bulan atau bulan ini mungkin sudah keluar. Satu dua bulan ke depan akan keluar. Sejauh mana juga kemudian sosialisasi berkaitan soal perpajakan berkaitan soal loka pasar? Ya, soal pajak ini memang jadi ya polemik sendiri ya. Apalagi bagi perlaku UMKM gitu ya. UMKM merasa begini, mereka mungkin yang omsetnya di bawah 4,8 miliar kan nggak kena. Mereka banyak. Memang kalau kita bilang nilainya 500T kayak gitu sebagainya. Tapi kan sebagian besar UMKM. UMKM yang mungkin tidak kena pajak kayak gitu. Dan itu mungkin akan jadi, ya nanti detailnya kita lihat di aturannya nanti. Seperti apa. Jadi memang tidak semua UMKM akhirnya nanti kena dibebannya pajak kayak gitu untuk di loka pasar. Dan itu ya kita belum tahu sih detailnya seperti apa nanti kita akan lihat. Dan nanti juga terkait siapa yang berhak memungut pajak. Pajak apa saja yang dipungut nanti akan lebih detail di situ. Kita belum tahu nih, belum tahu secara detail apa saja yang pajaknya. Mungkin nggak hanya soal PPN dan sebagainya ya. Nanti ada pajak yang lain dan kita nggak tahu. Nanti kita lihat. Tentu kita juga akan melihat bagaimana kemudian final dari regulasi berkaitan soal loka pasar ini. Tentunya dari regulasi-regulasi yang kemudian sedang digodok oleh pemerintah ini dapat memberikan ekosistem yang lebih sehat pada loka pasar. Dan tentunya memberikan pendapatan negara. Tapi dengan catatan tidak menyusahkan UMKM. Terima kasih sekali Mas Taufikul atas ulasan dari bisnis Indonesia ini. Dan tentunya ulasan kita ini juga terbit di harian bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas beragam informasi berkaitan soal ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Sobat bisnis jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.